Waduh, waduh, wah, ah, oboy, oboy mana sensor, oboy mana, sensor Raja Sarkas mana. Ya, Golasol, salah satu host Klinson Studio, dan saat ini kalian nonton Bacotan Gamers. Oke sip, gitu aja. Di internet kita bisa nemuin berbagai macam bug atau glitch yang ada di kehidupan sehari-hari. Ada yang hidupnya ngebak, ada yang cintanya ngebak, dan ada juga yang anunya ngebak. Ya, berbagai macam bug tersebut tentu aja dapat mewarnai kehidupan sehari-hari. Tapi, dari itu semua, pernah gak kalian lihat bug sama glitch yang ada di game Cyberpunk? Nah, emang gimana sih contoh-contoh bug yang ada di game Cyberpunk versi penonton Glinson Indogamers ini? Pertama, dari Om Yasir. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat kalau ada orang yang kepalanya itu nelesep ke dalam badannya. Orang ini tuh biasanya bisa ditemuin sambil tiduran. Orang ini tuh nunjukin sikap down to earth atau bahasa lainnya tibong geblak. Mukanya yang nge-relax terus dia ngeliat ke dalam badannya, itu berarti orang ini tuh sering merhatiin kesehatan dia sendiri. Dia peduli sama livernya itu yang dimana berarti dia gak mabuk-mabuan. Dia peduli sama paru-parunya yang dimana dia gak suka ngudut kenal pot. Dia juga peduli sama ususnya yang dimana dia kalau makan sambil itu gak rusuh. Bagus. Makasih, Om Yasir. Yang kedua, dari Om Rehan. Nah, pertanyaannya, pohonnya emang gitu di masa depan apa? Nah, asal kalian tahu, di masa depan itu, ngeliat pohon belum kerender itu jelas normal-normal aja ya. Normal banget. Ini tuh salah satu upaya dari korporat-korporat Nike City agar kotanya itu ramah lingkungan. Bayangin, kalau misal pohonnya kerender gitu ya, jalanan kerender, terus ada mobil kerender. Jelas aja, di mata pengendara itu berat banget gitu ngeliat semuanya kerender gitu. Prosesor sama VGA-nya mentok mereka. Makanya itu, biar ringan, yaudah sekalian gak usah di-render, menyisan wis. Tapi, tapi bentar dah, hah? Gimana ceritanya ini orang bisa dapet pohon ngondek kayak gini? Ini settingan lo semua apa gimana? Atau emang penyakit ini game? Wah, ajaib bener lo bisa dapetin pohon ngondek kayak gini, woh. Hebatlah, nice, nice. Terus, dari Om Saki. Nah, bisa dilihat kalau disini ada orang yang nempel di atap mobil. Orang ini menerapkan peribahasa alon-alon asal kelakon, yang artinya turung laku, ngelendur. Loh, eh, ini kan salah satu misi penting yang ada di game ini, tapi kok lo bisa dapetin kayak gini? Hah? Ya emang sih, misi ini itu lumayan ngena juga gitu kan. Gue gak dapet bug ini, tapi gue dapet bug sewaktu cutscene-nya. Nah, jadi waktu cutscene itu, gue dapetin bug yang dimana ada objek ngambang dan gak nempel di tangannya Jackie gitu. Gimana ya? Mau nyoba sedih, tapi malah ketawa. Waduh. Dari Om Azura. Nah, ini tuh POV kalau mata kalian minus ya. Gue juga ada minus sih. Apa yang dilihat orang minus itu ngeblur kayak gini. Buat kalian yang mata ngeminus, kejadian kayak gini tuh pas awal-awal pake kacamata gitu. Oke, kalian pernah jengkel gak sewaktu kalian pake kacamata, terus pas lepas kacamata, ada temen kalian yang berdiri dari jauh terus nanya, Aku siapa? Aku siapa? Loh, kok kamu tau sih? Ya, tau. Di atas kepala lu ada nickname-nya. Dari Om Hunter. Nah, ini loh. Ini loh. Ini loh wujud orang-orang yang ngertiin kalau POV itu momen ketika, ya. Momen ketika. Momen ketika mata nih mendeli. Matanya kelilipin beras. Matanya dicokotawon. POV itu apa? POV, POV ya momen ketika. POV bilak, bilak. POV bilak momen ketika. Nah, dari Om Yuda. Weh, video ini. Kita lihat dulu terus ntar langsung coba kita praktekin ya. Bug di sekitaran area Kurpo Plaza. Jadi bug-nya ini bisa tembus ke dimensi lain. Kalau dari Raghundera ini tempat di pojokan. Di sini nih. Tapi di banner ini bisa ganti-ganti. Kemarin terakhir lihat tuh wide open kalau gak salah. Oh iya, banner sepanduk wet-wet apa? Wet-wet-wedang. Iya, jualan wedang. Nah, masuk aja terus ke dalam. Di samping sini nih. Ini bug-nya. Tuh, tembus ke dimensi lain. Kalau jalan terus bisa tembus. Nah, mantap. Bisa kalian lihat kalau gameplay-nya bener-bener yahut ya? Bug ini tuh menggambarkan tentang kekuatan alam. Dunia ini masih menyimpan misteri. Hmm, pertanda apakah ini? Performa game Cyberpunk ini tuh bener-bener natural. Mulai dari gerakan mobil, terus gerakan orangnya. Semuanya tuh bener-bener nyaman di mata gitu. Nah, tinggal ngelewatin sepanduk soto ini. Terus busel. Abis itu, eh... Abis itu tinggal ini gitu. Gaming nge-lag. Jangan. Eh! Om Saki! Jangan jalan jalan jalan. Eh! Slow down. Treat yourself to little R-E-L-A-X-X-X. What? Relax, relax, relax. Ngapain, ha? Tuh, bayar dulu. There's no other way to live. Follow me. Oh, ngapain nih? Diajak ke room? Ngapain ini diajak ngerum? Ya iyalah. Lu kira diajak curan, mor. And... Oh, nggak glitch. Oke. Waduh, waduh. Wah, ah, oboy. Koboy mana sensor, oboy mana? Sensor aja sarkas mana? Nah, ngapain, oh. Oh, jangan jalan jalan. Oh, no, 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 no. Nah, orang ini tuh nunjukin kultur sama budaya manusia di tahun 2077. Karena otak manusia itu dipasangin chip, tangan dikasih chip, tungka juga dipasang chip. Jadinya ya, mereka itu jadi manusia siber. Kalau mereka terlalu sak nih, chip yang ada di otak mereka itu bingung buat ngerender muka sama badan mereka. Nah, terus chip tadi buat apaan? Ya buat ngerender tipe. Eh, biar nganya. Ya, gue sendiri main-main cyberpunk dan udah dapetin 3 ending itu kan. Dan gue masih penasaran sama ending-ending lainnya gitu. Selama gue main, tentu aja gue nemuin bug-bug menarik yang bisa dibedah buat dicari filosofinya. Kayak, kayak ini misal. Disini, ini menunjukkan society kita kalau gamers itu sering ditindas. Gamers itu sering dikucilkan sama masyarakat. Mau itu gamers, mau itu animemers. Mereka itu takut akan bulian masyarakat. Disini, posisi masyarakat itu sangatlah tinggi. Dan gamers itu dianggap rendah gitu ya. Gamers sama animemers itu dianggap kalau mereka itu adalah kasta yang misalnya cuma nyampah. Dan kita nggak mau jadi gamers kayak gini kan. Kita semua nggak mau jadi gamers yang tunduk kayak gini. Kita mau jadi gamers kayak gini. Ini. Duh, ini kalau nggak disensor jadi perkara lagi ini. Nah, yang disensor itu orangnya. Masyarakat. Nah, sebagai anak gamers dan animemers, dia ini berdiri tegap buat melawan status quo. Jangan. Malah ngelamun ilermu netes si kuluh. Dia bisa gini tuh karena dia udah diakui sebagai anak gamers. Anak animememers. Raja sarkas. Raja satir. Raja roasting. Ini tuh dia nunjukin kalau mereka itu disuruh skot jam ya. Soalnya kena obraan balap liar gitu. Obraan mau tawuran. Ada juga gambaran manusia yang tenggelam. Yang kakinya kesedot pelapon rumah. Mereka ini gelap mata karena mereka udah dibutakan sama kenikmatan dunia. Tapi nggak apa-apa. Mereka ini cuma butuh bantuan. Dorongan mental. Kata-kata penyemangat. Tinggal didorong aja. Selep gitu. Nah udah normal lagi. Orang ini cuma butuh support. Kayak youtuber yang perlu disuprot. Oh iya dong omisak. Mau dong dipentalin kayak mobil gitu. Mau dong dipentalin aku. Mau dong dipentalin. Nah itu dia bug-bug cyberpunk versi gue sendiri. Versi indogamers dan versi nemu di internet. Dari bermacam bug itu tadi. Semoga kita semua bisa ambil hikmah dan pengalaman. Untuk memperbaiki kehidupan kita. Selain itu. Semoga kita semua dijauhkan dari bug-bug yang dapat mengganggu hidup kita. Emang lu mau pas enak-enak tidur. Eh tau-tau malah ngebug ke dalam tanah gitu. Yaudah gitu aja. Jadi gimana? Buat kalian yang udah nyobain game cyberpunk. Bug apa sih yang paling ganggu itu? Dan buat kalian yang belum nyobain cyberpunk. Kalian mau nggak kalau digodain mas-mas toko klontong ini? Komen di bawah. Yaudah gitu aja. Makasih buat kalian yang udah R-E-L-E-X-X-X. Oke siap gitu aja. Dadah. Sub indo by broth3rmax